Intro Halo Goodmania Pandemi covid-19 Membuat Vintech peer-to-peer lending atau pinjaman online Mikir dua kali untuk kasih dana ke calon penginjam Loh loh loh, kok gitu? Bukannya pinjaman online jadi alternatif pinjam uang lebih cepat dan mudah? Menurut Wakil Ketua Asosiasi Vintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFTI Ini dilakukan untuk mengurangi resiko gagal bayar Dari calon penginjam yang ekonominya melemah karena dampak covid-19 Sikap pinjaman online yang kini lebih selektif dalam memberikan pinjaman Dimanfaatkan oleh para oknum pinjaman online ilegal Untuk menjerat masyarakat dengan modus dana pinjaman cair lebih cepat Menjamurnya pinjaman online ilegal bisa dipicu karena masyarakat sangat membutuhkan uang Terlebih saat pandemik seperti sekarang Selama dua tahun terakhir Satgas waspada investasi OJK Telah menghentikan kegiatan usaha 2.591 pinjaman online ilegal Terbaru, pada semester awal 2020 OJK telah menindak 589 pinjaman online ilegal Jika dilihat dari sisi jumlah rekening peminjam Dari Desember 2018 hingga Maret 2020 Terdapat 24.157.567 rekening Ini menunjukkan bahwa pinjaman online memiliki daya tarik di masyarakat untuk memperoleh pinjaman Lantas, bagaimana jika masyarakat sangat membutuhkan pinjaman Sedangkan industri pinjaman online lebih selektif dalam menyalurkan dananya Di sisi lain, ini menjadi celah untuk pinjaman online ilegal dalam menjerat masyarakat Gimana menurut Yutmania?